Pemirsa polisi menggerbek sebuah rumah kosong yang kerap dijadikan tempat mengkonsumsi sabu. Di lokasi didapati seorang pemuda tengah mengkonsumsi sabu dengan barang bukti paket sabu dan alat isap. Polisi menggerbek sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi sabu di kelurahan Tahoa, Kolakas, Sulawesi Tenggara. Di lokasi didapati seorang pemuda tengah mengkonsumsi sabu. Disita barang bukti satu paket sabu yang disedipkan di teras rumah, satu unit HP yang didalamnya berisi empat plastik sabu seberat 1,67 gram, serta alat isap sabu. Kepada polisi tersangka mengaku membeli sabu dari temannya yang saat ini menjadi target polisi. Polisi kemudian membawa tersangka untuk mencari pemasoknya. Pada saat di grafik yang bersangkutan, didapat barang bukti yang berkaitan dengan penyakutan narkoba seperti satu buah, satu saset, klip, bening yang diduga bersih kristal jenis sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Natotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro, AI News, melaporkan.